Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu ada matematika anak IPA, nah kita kemasuk di pelajaran, ini pelajaran ini tuh tentang seni, tau seni kan, tentang seni gitu jadi bukan seni, bukan budaya ya, bukan seni budaya ya kita bilang ya, karena banyak tema dalam pelajarannya gitu loh guys oke, jadi Onyo ini ngambil jurusan IPS sesuai dengan rencana perkulian, yaitu manajemen bisnis Onyo mau nggak manggung di Purworejo, Purworejo, hubungi langsung ke Onyo dong, CP-nya Onyo sayang boleh-boleh dong di seluruh Indonesia boleh-boleh saja, asalkan kalian punya dana yang cukup untuk mengundang Onyo untuk manggung besok pagi guys, ayah tuh live tuh pagi banget guys, dia live di jam 4 ya bayangkan, yang lain masih tidur, jam 3 ayah sudah bangun, prepare untuk live jualan Onyo kok belum tidur, berapa banyak lagi? buang ingus tapi tisunya 17 lembar pemborosan namanya ya, buang ingus tapi tisunya belasan, sampai ditegur oleh Onyo ya menurut Onyo, daripada scroll sosial media, guling-guling di kasur, mending saya jualan kata Onyo, saya belajar Apalagi bunda yang sudah memberikan aturan baru ya, sebelum beraktifitas, Onyo harus makan malam tepat pada waktunya jadi ada semacam jerawat kecil gitu ya, terus dikopet-kopet sama Onyo, itu jadinya agak berdarah oh ya masih aktif nyanyi lagi gak? masih dong? masih dong masih, masih, masih ya, nyanyi dulu ya nanti lah habis ini kita nyanyi ya, sedikit lagi masih dong, karena penyanyi itu adalah profesi utama dari seorang veteran putra Onsu aku lagi pengen belajar tau guys, kenapa aku pengen jualan kayak gini, waktu itu pengen belajar rencananya kalau mau kuliah itu ambil bisnis, ini cuma coba gitu, cuma pengen coba bisnis kayaknya bisnis itu, kayaknya bisnis itu, apa, seru deh, itu pengen coba bukan seru lagi nyo, menjanjikan, menghasilkan pundi-pundi rupiah, seperti yang Onyo sudah dapatkan saat ini yang pertama cerita haru dari Onyo, jam 3 subuh ayahku sudah prepare untuk jualan saat live, ada yang bertanya, Onyo ayahmu live jam berapa? jadi gini guys, di malam hari itu sebisa mungkin, Onyo sendiri sudah membatasi waktu jualan dari ayahnya apalagi sekarang ini ada aktivitas baru yang harus dilakukan oleh ayah yaitu mempersiapkan diri outfit yang akan dipergunakan untuk live brownies keesokan harinya jadi sebisa mungkin, live jualan ayah Ruben di malam hari itu ditiadakan kecuali ada kondisi-kondisi tertentu dan kalian tahu kata Onyo, ayahku itu jam 4 subuh sudah mulai live jualan jadi kebayang gak sih bangunnya itu jam berapa? jam 3 mandi, sarapan, dan live jualan dan di momen itu, bunda salwenda, Onyo, Thalia, dan Tania masih tertidur sedangkan ayah mereka lagi sibuk untuk ngomong promosi produk seperti itu kalau kalian bangun jam berapa guys? ayah Ruben memang benar-benar hebat dan menjadi panutan untuk ayah di seluruh Indonesia bagaimana kerja kerasnya seorang Ruben Onsu kalau orang yang malas-malasan pasti mikir gini jam 3 itu waktu tidur paling enak jam tidur paling nyenyak itu di jam 3 ngapain capek-capek bangun subuh? mendingan tidur sangat sulit memang untuk mengikuti cara kerja dari Air Ruben mungkin di awal-awalnya Air Ruben juga mengalami kesulitan ya tapi karena memang beliau punya tekad yang kuat maka lama-lama sudah terbiasa yang kedua, Onyo ngambil jurusan IPS sesuai dengan rencana perkuliahannya ke depan saat ada yang bertanya, Onyo kamu ngambil apa sih IPS atau IPA? jadi gini guys, ngambil IPA atau IPS itu sama saja tergantung kita menyukai pelajaran yang mana jadi tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan dari seseorang ah yang ngambil IPA pasti lebih pintar daripada yang ngambil IPS tidak demikian karena semuanya itu sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki ada orang yang suka pelajaran matematika ada orang yang suka pelajaran kimia ada orang yang suka pelajaran sejarah ada orang yang suka pelajaran bisnis, bahasa Indonesia seperti itu Onyo ambil jurusan IPS karena itu ada rencana besar nanti ke depan yaitu ketika masuk perkuliahan Onyo dipastikan nih yah yakin banget sih Mimin Onyo akan ngambil jurusan bisnis manajemen dan istimewanya dari sekarang itu Onyo sudah belajar soal bisnis jualan jadi nanti ketika sudah masuk perkuliahan Onyo sudah tidak kaget dengan jurusan tersebut karena Onyo sudah mulai belajar dari sekarang jadi hanya tinggal pengembangan seperti itu yang ketiga jadwal makan Onyo teratur sekarang karena bundanya sudah memberikan aturan yang ketat saat ada yang bertanya Onyo sudah makan belum? dan dijawab oleh Onyo sudah dong apalagi sahabat unsur saat ini bunda itu sudah memberikan aturan ketat kepada Onyo talia maupun Tania jadi mereka tahu kalau malam hari makannya harus tepat waktu sudah ditentukan jam berapa harus makan malam jadi kalau Onyo punya aktivitas selanjutan misalnya live jualan bisa sambil ngemil buah kemudian saat ada yang bertanya Onyo nggak ngantuk yah? kok belum tidur? jadi prinsip Onyo itu begini daripada sambil nunggu ngantuk saya guling-guling di kasur scroll sosial media mending saya melakukan sesuatu hal yang produktif yaitu jualan nanti kalau sudah ngantuk saya bisa langsung tidur tanpa harus scroll sosial media jadi pikiran Onyo atau mindset Onyo itu sudah berbeda dengan remaja pada umumnya dia sudah memikirkan masa depannya harus seperti apa demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Onyo yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga Onyo sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati